Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Sekarang kita lanjutkan Untuk materi selanjutnya Dimana pada sebelumnya Kita sudah menyelesaikan Tahapan ketiga Yaitu yang pertama adalah Mengenai mengisi Data informasi perusahaan Kemudian Membuat Daftar akun Kemudian yang kemarin ketiga adalah Membuat atau mengatur Link akun dan mengatur Pajak Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara meng-input Trial balance atau daftar Saldo awal ini Kedalam program myop ini Nah baiklah Langsung saja Cara untuk meng-input Trial balance atau daftar saldo Dalam hal ini adalah saldo awal Perusahaan yang pertama adalah Kita pilih menu set up Kemudian kita pilih balance Dan disini ada Menu account opening balance Nah pada kotak dialog Account opening balance Disini Mestinya Karena kita Menggunakan Mata uang rupiah Sedangkan disini masih dolar Maka sebelum kita lanjutkan Mata uang dolar ini Kita ganti dulu Atau kita ubah dulu menjadi Rupiah Nah caranya adalah Disini karena saya menggunakan Windows 10 Maka caranya Kalian klik Di kotak Atau di menu pencara ini Terus kemudian Kita tulis control panel Nah setelah muncul Kita klik Lalu kita masuk pada Clock and region ini Kemudian masuk ke region Nah pada kotak dialog format ini Ini yang aktif adalah English United States Makanya disitu tadi Tanda mata uangnya adalah dolar Nah sekarang kita ganti Format mata uangnya ini Dengan menggunakan Format mata uang Indonesia Kita ganti Indonesia Kita cari disini Ya ini ada Indonesia Kita klik Formatnya sudah menjadi Indonesia Kemudian kita apply Dan kita ok Lalu kita keluar Nah otomatis setelah kita klik Ok atau apply Maka disini otomatis Akan berubah mata uang Menjadi rupiah Nah sekarang kita input satu-satu Untuk daftar trial build ini Nah untuk mempermudah Proses input Sekarang kita bagi layarnya Menjadi dua Kita bagi Supaya mempermudah Proses input datanya Ya seperti ini Kita akan input Daftar saldo ini Atau trial build ini Kedalam Aplikasi my app ini Yang pertama Kita akan masukkan cash in bank Bahwa disini Dalam ribuan rupiah Disini adalah Dalam 46 ribu Artinya dalam ribuan rupiah Berarti disini 46 ribu adalah 46 juta Nah untuk meng-input Kedalam my app Jumlah nominal 46 juta ini Harus kita tulis Secara peluh Jangan ditulis Dalam ribuan rupiah Kita input Untuk cash in bank 46 juta Kemudian Untuk petty cash 5 juta Koneksi febru 82 juta 500 Kemudian disini ada Allowance for debt Full debt Karena disini adalah Saldo kontra Artinya di kredit Artinya Tidak Apa Tidak Sama dengan Saldo normal Maka dia disebut Sebagai saldo kontra Nah dalam penulisan saldo kontra Ini kita akan menggunakan Tanda min Di dalam penulisan saldo itu Di situ Min 88 juta 500 Kemudian 520 juta Sorry 520 Kemudian 14 juta 500 500 12 juta Nah kemudian disini Untuk equipment Akum depreciation Ini juga Saldo kontra Yang ini Berarti disini kita akan Menggunakan min Untuk menuliskan Saldo kontra ini Min 4 juta 800 Nah kita masuk ke Kode 2 Kita mulai dari sini Dari mastercard Disini Normalnya Saldo untuk Kode akun 2 Itu Kredit Berarti kita akan Masukannya disini Di dalam ayob Dengan menggunakan Angka positif Kalau disini 2 juta 100 Berarti kita Menggunakan 2 juta 100 Kemudian Untuk Akun payable nya 66 juta Kemudian disini Untuk PPN payable nya 10 juta 720 41 juta 800 Nah untuk PPN income Ini juga Saldo kontra Artinya Normalnya Saldo untuk Hutang dagang Itu di kredit Sedangkan ini ada Di debit Berarti disebut Sebagai Saldo kontra Artinya Menulisannya Kita menggunakan Min 31 80 juta Kemudian Bank permata Lawan Disini 300 juta Kita masuk ke Kode 3 Berarti Kode yang Kita mulai dari Tuan Suriono Kapital Nah normalnya Untuk modal Itu pun Saldonya adalah Kredit Berarti Kalau disini ada Saldo kredit Berarti kita Menuliskannya adalah Normal 400 juta Kemudian disini Tuan Suriono Drawing Karena Akun kontra Atau saldonya Kontra Disini berarti Kita kasih tanda Min Sekarang kita Masuk ke Kode akun 4 Disitu ada Sales Sales Normalnya pun Akunnya adalah Saldonya adalah Kredit Jika Ada saldo Yang tidak Kredit Dia dianggap Sebagai saldo Kontra Disini untuk Sales 526 526 juta Nah Sales Retur Itu adalah Saldo Kontra Atau akun Kontra Karena Normalnya Saldo Untuk pendapatan Itu di Kredit Ternyata ini Debit Berarti dianggap Sebagai saldo Kontra Maka dikasih Tanda Min 14 juta Sales Diskon 28 juta Sekarang kita Masuk ke Kode 5 Untuk Kode 5 Yang pertama adalah Cost of Husal Normalnya saldo Untuk Kode 5 Atau cost of Husal Dan seterusnya Kode akun 5 Dia normalnya Di debit Jika ada Saldo Jika ada Akun saldo Di Kode akun 5 Ini ternyata Ada di saldo Kredit Maka dia dianggap Sebagai Saldo Kontra Contohnya adalah Purchase Diskon Karena Purchase Diskon Itu Berarti kan Mengurangi Nilai Pembelian Karena Mengurangi Nilai Pembelian Otomatis Akan Mengurangi Hutang Dagang Makanya Disini Dianggap Sebagai Akun Kontra Oke Cost of Husal Kita masukkan 310.800.000 310.000.000 Sorry Kemudian Frick Frick Pet Itu 5.500.000 Dan Frick Pet Nah Sorry Frick Purchase Diskon Adalah Karena Kontra Dikasih Tenda Min 26.100.000 Masuk Ode 6 Kita Mulai Dari Sini Advertising Expense 1.100.000 Kemudian Disini Yang Kedua Telepon Electricity Expense 5.600.000 11.150.000 3.600.000 8.500.000 4.800.000 6.000.000 22.000.000 49.500.000 Dan Yang terakhir Adalah 6.000.000 Dan Kode 8 Ingat Bahwa Pendapatan Itu Normalnya Saldonya Adalah Kredit Artinya Disini Jika Ada Akun Pendapatan Selain Kredit Berarti Dia Diangap Sebagai Akun Kontra Nah Kebetulan Disini Untuk Kode 8 Ini Adalah Saldonya Kredit Semua Berarti Tidak Ada Akun Saldo Atau Saldo Kontra Disini Sehingga Kita Memasukkannya Normal Semua 30 Juta 59 Juta 680 5 Juta 600 8 Juta 800 4 Juta 800 Dan Yang Terakhir Ada Kode Akun 9 Beban Jika Karena Akun Beban Itu Saldo Normanya Didebit Maka Jika Ada Akun Beban Kok Ternyata Ada Saldo Di Kredit Berarti Dia Dianggap Sebagai Akun Kontra Atau Saldo Kontra Nah Kebetulan Untuk Kode 9 Disini Ada Interest Expand Bank Service Chart Dan Let Fispate Artinya Disini Debit Semua Berarti Kita Memasukkannya Normal Semua 5 500 3 300 Dan Perhatikan Disini Ada Selisih Untuk Amount Left To Be Allocated Ada Selisih 46 Juta Artinya Jika Ada Selisih Di Kotak Amount Left To Be Allocated Berarti Disini Kita Ada Kesalahan Input Ada Kesalahan Input Kemungkinan Kita Salah Memasukkan Jumlah Atau Mungkin Kita Memasukkan Kelebihan Nol Atau Kekurangan Nol Atau Mungkin Kita Input Saldonya Ini Salah Salah Akun Makanya Kita Coba Cek Satu Satu Kita Teliti Satu Satu Mana Yang Salah Kita Cek Untuk Let Fispate 1 800 Benar 3 500 Benar 55 100 Nah Disini Ada Freak Collective Disini Ada Kesalahan Input Bahwa Ternyata Di Daftar Trial Balance Disini Untuk Freak Collective Ada 18 800 Sedangkan Disini Saya Input 8 800 Makanya Disini Kita Edit Jadi 18 800 18 800 Masih Ada Selisih 56 Juta Berarti Kita Cek Lagi Nah Disini Ada Kesalahan Input Sales Discount Karena Ini Disini Adalah File Contra Ya Karena Disini Ada File Contra Disini Saya Input Tadi Tidak Menggunakan Min Makanya Disini Ada Terjadi Kesalahan Kita Coba Kasih Tanda Min Untuk Min 28 Juta Nah Sekarang Kita Cek Di bawah Mon Left To Be Alok Artinya Sudah Nol Rupiah Artinya Sudah Seimbang Atau Tidak Ada Selisih Dari Saldo Yang Kita Input Nah Untuk Memastikan Bahwa Yang Kita Input Atau Trial Balan Yang Kita Input Kedalam Mayap Ini Benar Atau Tidak Maka Kita Bisa Cek Kebenerannya Atau Kita Cek Bahwa Untuk Di Kolom Mon Left To Be Allocated Ini Harus Dipastikan Ini Adalah Nol Rupiah Artinya Tidak Ada Selisih Dari Angka Nominal 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 Uang Yang Kita Input Dari Dari